Setelah digelar di beberapa kota di Indonesia, pencarian talenta baru yang akan berperan dalam film terbaru Falcon Pictures mendarat di Bali. Audisi Comic 8 Revolution dilangsungkan di Auditorium Universitas Mahadewa dan Pasar pada Senin 9 September 2024. Falcon Pictures melanjutkan misinya untuk mencari talenta-talenta baru yang akan bermain di produksi film terbaru mereka, Comic 8 Revolution. Setelah melakukan audisi di beberapa kota di Indonesia, audisi Comic 8 Revolution akhirnya mendarat di Bali. Dilangsungkan di Auditorium Universitas Warmadewa dan Pasar pada Senin 9 September 2024, puluhan peserta yang telah terdaftar menampilkan lawakan andalan mereka di hadapan Indro Warkop dan David Nurbianto yang hadir sebagai juri audisi Comic 8 Revolution. Indro Warkop dan David Nurbianto yang telah malang melintang di industri komedi Indonesia mengatakan, setiap daerah di Indonesia memiliki karakter komedinya masing-masing berdasarkan kekayaan budaya yang dimiliki termasuk di Bali. Potensi tersebutlah yang akan dijaring untuk menjadi talenta baru yang akan berperan dalam film Comic 8 Revolution. Jadi, itu betapa kayanya, makanya tadi saya bilang bangsa ini bangsa komedi banget. Secara satir seperti yang saya sebutkan tadi, tapi secara budaya juga. Tidak ada satu suku bangsa pundin dari saya yang tidak punya budaya komedi. Tidak ada satu. Stand-up komedi, komedi itu kan berasal dari keresahan. Kami yakin kenapa kami selalu setiap audisi itu keliling Indonesia. Karena di setiap daerah pasti punya keresahan yang berbeda. Benang merahnya itu adalah keresahan. Jadi, ya kenapa kita ke Bali? Kita memastikan kalau komika di Bali punya keresahan yang otentik. Yang bisa kita angkat ke layar lebar. Sementara itu, salah satu peserta asal medan yang menjadi konten kreator di Bali, bagas yang nipar mengungkapkan perasaan campur aduknya saat tampil di hadapan juri terbayar tuntas dengan apa yang diraihnya. Satu golden tiket menjadi bekal bagas untuk melaju ke tahap audisi komik Egg Revolution selanjutnya. Karena kebetulan aku konten kreator dan suka bikin konten juga, ngeliat komik Egg-nya di pemploton baru itu, aku berharap bisa ada peran di komik Egg-nya. Untuk upgrade acting mungkin seperti itu. Untuk tegankan banget. Karena emang ditonton cuma sama dua orang, yaitu Pak Dindo sama Pak Dindo. Tegangnya banget, geroginya kelihatan. Jadi nggak bisa bohong. Setelah melewati tahap audisi awal di berbagai kota, peserta yang berhasil lolos akan menjalani karantina untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Selama masa karantina, mereka akan mendapatkan pelatihan intensif dan menghadapi berbagai tantangan untuk mengasah kemampuan komedi mereka. Bisa kisih, kisih pada. Kalaupun dia ngawain, dia kisih nih. Mioke yang hidupan. MiokeLet público.